Pasukan Israel atau IDF merilis rekaman saat jet-jet tempur Angkatan Udaranya menghancurkan gedung-gedung sipil di Daha Beirut, Lebanon. Serangan itu dilakukan IDF pada malam hari di bawah panduan Divisi Intelijen. Menilai kerekaman yang dirilis DX pada Rabu 23 Oktober 2024, gedung-gedung itu diklaim IDF sebagai tempat produksi dan penyimpanan senjata Hezbollah. Sejumlah gedung bertingkat hancur seketika, selesai jet tempur IDF menghantamnya. Ladakan besar meruntuhkan bangunan-bangunan yang diklaim sebagai markas besar militan Lebanon tersebut. IDF menjelaskan sebelum melakukan serangan itu, banyak langkah yang diambil untuk mengurangi risiko melukai warga sipil. Pihaknya menyatakan telah memberi peringatan pada penduduk di daerah tersebut. IDF mengklaim serangan ini merupakan bagian dari upaya yang sedang berlangsung untuk merusak gudang senjata Hezbollah. Militer Zionis menyatakan, gudang dan tempat produksi amunisi itu berada di bawah bangunan tempat tinggal warga sipil. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!